Meskipun harus bersaing dengan batik printing yang menggunakan mesin, namun usaha batik tulis kagangnya hingga saat ini masih mampu bertahan. Orderan batik tulis khas Kabupaten Rejang Lembong ini setiap harinya semakin meningkat. Honor sekaligus pengrajin batik tulis kagangnya harum, terus berinovasi agar usaha yang dirintis oleh orang tuanya sejak 20-an tahun yang lalu bisa terus bertahan. Apalagi saat ini tantangannya semakin berat karena harus bersaing dengan teknologi mesin yang bisa menyelesaikan batik lebih cepat dengan harga yang murah. Meski begitu, peminat batik tulis kagangnya masih cukup banyak, bahkan orderannya semakin meningkat. Memanfaatkan media sosial dan marketplace, harum rutin mengenalkan batik tulis yang memiliki ciri khas motif huruf kagangnya. Karena keunikan dan motifnya yang khas, menggunakan huruf kagangnya, pemesan batik tidak hanya dari dalam kota, tetapi banyak juga dari provinsi lain bahkan luar negeri. Selain itu, tempat kerajinan batik satu-satunya di Kabupaten Rejang Lembong ini kerap juga dikunjungi oleh siswa yang ingin belajar membatik. Batik tulis kagangnya dijual mulai dari harga 250 ribu rupiah hingga 400 ribu rupiah, bahkan bisa lebih tergantung dengan kerumitan, motif, dan kualitas bahan. Saat ini harum mengaku masih sangat membutuhkan bantuan modal untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Kalau dulu itu, yang mengembangkan orang tua saya ya, apalagi kita mau dan buat itu kan belum tahu media sosial yang masih kurang. Mungkin mereka dari sumar, dari dinas-dinas saja yang datang ke rumah tidak main media sosial. Kalau sekarang, insya Allah kalau saya itu beralik di media sosial, ada yang berkata-kata-kata, WhatsApp, bisa saya tunjuk ke Sofi, tutupi dia, kalau suatu khasnya, saya kinta keluar. Kalau orang yang mesen itu dari Jakarta, di Sulawesi, kalau kemarin itu. Malah ada yang kemarin itu dari Paris ya, mungkin lagi datang ke Rejang Lembong, maka ke Galerita. Batik tulis merupakan salah satu warisan Nusantara yang memiliki nilai seni tinggi. Harumbara peminat batik tulis semakin banyak, khususnya generasi muda. Dari Rejang Lembong, Imam Kurniawan, Teper Bengkulu, Laporkan.